Halo Sobat Dulis, bertemu lagi dengan Yudi, bukan nama Sli, tapi seikatan dari Yu-Gi-Oh! Dulis Indonesia dan di video kali ini Yudi memperlihatkan kombo yang bisa dibilang cukup unik mungkin kalau Sobat Dulis melihat secara sekilas, ini adalah Dark Hero yang digabung dengan Goki jadi bisa dibilang Dark Goki, cuma sebenarnya Yudi itu mengeluarkan beberapa kartu Goki-nya jadi Goki yang digunakan di akhirnya itu cuma sedikit kartu-kartu Dark Hero juga yang digunakan, malahnya cuma Armageddon Knight sama Destiny Hero Malicious aja paling sama Vision Hero Fine juga, Engine Hero lainnya juga nggak digunakan jadi disini bisa dibilang Deck Warrior biasa doang tapi disini Yudi coba memasukkan kayak Brilliant Fusion, Engine Predaplan, dan juga Engine Dinosaur jadi nanti bakal ada Overtax Qualtus, atau nanti Sobat Dulis juga bisa memanggil Ultimate Conductor Tyranno jadi yang itu Deck-nya benar-benar campur-campur banget tapi bukan berarti nggak akan membuat kombo yang oke jadi disini Sobat Dulis juga bakal bisa memanggil number 86 yaitu monster yang bisa dengan mudah menggagalkan hampir semua kombo lawannya karena lawan nggak bisa summon sama sekali karena ketika Sobat Dulis memanggil monster ini tuh Sobat Dulis bakal memiliki 5 Axis Material yang artinya lawan benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain dan kalau ternyata Sobat Dulis itu menggunakan kombo ini di second turn Sobat Dulis bisa langsung ngancurin semua kartu yang ada di area lawan kalau yang penasaran dengan kombo-nya seperti apa, langsung aja kita lihat oke, di kombo ini Sobat Dulis cuma butuh 3 kartu aja sebenarnya 2 kartu lainnya nanti bakal digunakan sebagai resolusi dari efek topologi gambler Wagon jadi kartu yang dibutuhkan tuh pertama ada kartu turbo jadi bisa jump forward, bisa instant fusion, atau juga bisa marauding captain dan juga satu lagi tuh armageddonite atau nggak vision hero vayan dan Sobat Dulis juga butuh 1 monster apapun jadi nggak harus jump forward lainnya, boleh benar-benar monster apapun oke, langsung jadi mulai ya pertama, spesial sama dulu jangan forward lalu panggil si armageddonite efek dari armageddonite gunakan untuk mengirimkan destiny hero malicious langsung gunakan kedua monster ini untuk panggil isolde efek dari isolde akan diaktifkan untuk search monster warrior yang nggak akan Sobat Dulis panggil contohnya disini Judy akan nambahin aja vision hero vayan karena nggak akan jadi panggil sama sekali next gunakan efek dari isolde untuk mengirimkan 4 equip dari deck ke graveyard untuk spesial summon armageddonite dari deck efek dari armageddonite digunakan untuk mengirimkan predavlan or fish scorpio dan gunakan kedua monster ini untuk memanggil summon sorcus oke, lalu gunakan efek dari malicious benis untuk manggil malicious kedua dan harus dipanggil di tempat yang ditunjuk oleh summon sorcus karena efeknya akan digunakan untuk manggil monster warrior yang dipanggil adalah suprax oke, gunakan dua monster ini untuk memanggil nightmare phoenix dan efek dari suprax itu gunakan untuk menambahkan octostretch oke, gunakan efek dari malicious untuk manggil malicious terakhir atau apa dimana aja yang ini terserah banget lalu gunakan malicious dan juga sorcus untuk manggil firewall dragon taruh tepat di sebelah phoenix oke, next gunakan efek dari phoenix blade benis aja dua monster warrior disini sih sebenernya boleh apapun kecuali suprax tambahin ke tangan lalu baru sekarang gunakan phoenix untuk manggil mermaid oke, efek dari firewall aktif mermaid aktif mermaid harus channeling 1 firewall channeling 2 discard aja si phoenix blade sebagai cause firewall bakal special summon octostretch dan iblis akan dipanggil menggunakan efek dari mermaid dan dapat terlalu satu kartu tentunya next octostretch bakal langsung digunakan untuk manggil link kuribu efek dari octostretch digunakan untuk menambahkan gukiri match dan sebenernya kalau mau pakai efek firewall untuk special summon kalau punya monster lainnya itu silahkan juga next sobalus akan menggunakan kedua monster itu untuk manggil proxy dragon dan taruh tepat di tengah-tengah efek dari iblis silahkan diaktifkan efek dari firewall jelas aktif dan efek lainnya dari firewall juga diaktifkan untuk mengembalikan armageddonite dan juga orfish corpio dari graveyard ke tangan oke, iblis taruh ke field lawan dan disini sobalus bisa memanggil armageddonite menggunakan efek dari firewall efek dari armageddonite akan aktif dan bisa mengirimkan overtax qualtus dan efeknya bakal digunakan untuk search double evolution field oke, disini yudi bakal mengresongkan dulu sedikit main monster zone jadi sebelum disitu bisa menggunakan proxy dragon dan juga mermaid untuk manggil unicorn taruh tepat di atas firewall nah ini kalau unicorn mau dipakai efeknya seperti biasa penix blade ambil ke tangan dulu ya sebelum memanggil a unicorn disini efek dari firewall dragon akan aktif untuk memanggil orfish corpio efek scorpio diaktifkan silahkan kirimkan aja monster yang tadi di search menggunakan efek dari isolde untuk special summon darlingtonia cobra efek dari cobra akan search drill dan fusion kalau drill dan fusion dari tangan berarti langsung search aja si instant fusion untuk monster tambahan next overlist bisa menggunakan 2 monster level 3 ini untuk memanggil number 75 oke, lalu gunakan efek dari rematch untuk memanggil 2 monster goki yang ada di graveyard untuk octo stretch silahkan panggil di tempat yang jauh suprax tempat sisanya lalu gunakan 2 monster level 4 ini untuk panggil number 86 nah terus gunakan efek dari number 75 untuk attach langsung semuanya ke dalam number 86 jadi disini number 86 bakal dapat 5 axis material yang artinya tuh lawan gak bisa normal summon atau special summon dan kalau sobelis itu going second itu bisa ngancurin semua kartu lawan ya tinggal activate nanti semua kartu lawan bakal hancur kenex sebelis bisa menggunakan brilliant fusion untuk memanggil seraph unite silahkan kirimkan garnet dan juga fairytale snow taruh di tempat yang tersisa dan disini sebenarnya sebelis akan memanggil topologic gambler dragon tapi ada satu hal yang penting yaitu sebelis harus set dulu si double evolution field karena ini gak boleh ke discard pokoknya set kartu-kartu yang penting misalnya instant fusion gak mau ke discard ya set aja dan disini yudhi contohin aja ya pokoknya set kartu yang penting contohnya disini ada double evolution field dan juga aktifkan efek dari linix blade dan disini silahkan banish apapun untuk kembalikan ke tangan jadinya solus punya 5 kartu lagi nah baru deh sekarang panggil topologic gambler dragon menggunakan seraph unite dan juga nightmare unicorn taruh tepat di atas firewall dragon efek dari firewall dragon akan aktif dan akan langsung special summon satu monster yang tadi random di tangan taruh tepat di sebelah dari firewall dragon nah disini akan muncul efek dari topologic gambler dragon jadi bisa langsung discard 2 kartu seperti ini random dan lawan juga bakal dipaksa untuk ngirimin 2 kartu dari tangan ke deck eh ke graveyard lalu disini sublis bisa menggunakan 2 monster ini untuk manggil cerberus jadi kalau sublis itu manggilnya di sebelah kanan berarti nanti manggilnya cerberus dulu pertama itu sebelum manggil firewall baru sekarang manggil phoenix nah tapi karena disini juga dimulainya dari kanan tadi jadi yang tersisa itu tinggal nightmare cerberus gunakan junk forward dan juga firewall dragon dan ini juga bakal coalingnya dengan gambler dragon jadi 2 monster ini gak bisa hancur karena efek juga dan selanjutnya kalau ternyata penix blade tadi ke discard sublis bisa tambahin lagi ke tangan dengan banish 2 warrior lagi lalu disini ternyata penix blade nya gak ter discard dan terakhir sublis tinggal aktifkan aja disini si double evolution pill untuk memanggil overtax kwaltus eh bukan memanggil overtax kwaltus jadi banish si overtax kwaltus dan juga satu monster lainnya misalnya disini judi banish apa ya pokoknya apapun asal jangan melingkuh riboh nah ini silahkan memanggil konduktor terano atau overtax kwaltus juga boleh disini sih judi lebih memilih untuk memanggil kwaltus karena bisa negat spell atau trap jadi kau lawan berusaha pake kayak evenly match itu bisa ke negat sama si kwaltus ini dan ini taro di tempat yang gak ditunjuk oleh hitmar cerberus oke dan next sublis tinggal langsung end phase aja deh oke dan disini ketika lawan itu masuk draw phase release itu bisa menggunakan efek dari link kuribo untuk tribute octo stretch ini dan special summon di tempat yang cerberus tunjuk oke dan efek dari topologic akan aktif lagi yang artinya bisa discard 2 kartu random dari tangan dan lawan juga bakal dipaksa untuk discard 2 kartu dari tangannya dan artinya disini lawan tinggal punya 2 kartu aja di tangan sebelum disitu punya number 86 yang full power artinya lawan punya monster juga gak bisa normal summon lagi di field lawan sebenernya ada ibly mau ibly gak dipanggil defeat lawan juga gak masalah ya tapi ini adalah istilahnya itu kartu cadangan lah kalau ternyata lawan bisa menghilangkan si number 86 ini ya mereka cuma bisa link summon doang untuk menggil mermaid kalau ternyata mereka punya tapi disini juga sebenernya gak bisa dipanggil karena ada si number 86 yang punya 5 axis material dan kalau lawan berusaha untuk mengaktifkan spell atau trap itu bisa di negate sama kualtus nanti kualtus bakal masuk ke graveyard bisa namain double evolution field lagi bisa aktifkan lagi untuk panggil ultimate conductor terano di giliran berikutnya apalagi sebalik juga punya yang ini dia fairy tale snow yang artinya itu ada disruption tambahan karena ketika monster ini dipanggil bisa membuat satu monster face up yang lawan kenali tentu jadi face down yang artinya gak bisa juga digunakan untuk link material atau axis material atau sinkro material jadinya bakal mengunci juga monster jadi banyak banget efek mengganggu dari kombo yang satu ini oke yang penasaran buat decknya seperti apa langsung aja kita lihat dan inilah deck yang juga digunakan jadi kalau sebaru dulu sudah lihat mungkin agak penuh banget ya karena ini mencampurkan beberapa engine sekaligus jadi yudhi itu membawa engine berlian ada gemet garnet 1 dan 1 fairy tale snow ya sebagai material untuk manggil serafinite dan disini ada ultimate conductor terano 1 dan 2 overtax kualtus dan untuk engine dark hero nya yudhi menggunakan 3 destiny hero malicious ada 3 armageddon knight 1 vision hero vian dan ada juga 2 mara doing captain dan 3 junk forward sebagai turbo card dan untuk engine predaplan ada 2 predaplan orfis corpio dan 1 predaplan darling tonia cobra dan ada juga 2 hand trap as blossom and joy spring 1 nightmare character ibly dan untuk goki yudhi cuma bawa 3 kartu doang ada suplex ada octostretch dan juga goki rematch dan ini ada 2 instant vision sebagai kartu turbo lainnya digunakan untuk manggil invoke regen nanti ada 1 reinforcement of the army ada 2 double evolution field 1 must reborn 2 anti hand trap called by the grave 2 brilliant vision dan ada 4 equip card disini sebenernya equip card yang penting itu hanya phoenix blade aja sisanya silahkan sesuai selera untuk extra deck jadi menggunakan 1 serafinite 1 invoke regen 1 number 86 hero champion ronggo miniat number 75 bambu zling gossip shadow ada 1 top logic gumber dragon 1 feral dragon 1 summon sword crest 1 nightmare unicorn 1 nightmare phoenix 2 isolde 2 tales of the noble knights 1 nightmare cedrus 1 proxy dragon 1 nightmare mermaid dan 1 link kuribo sebenernya sih kalau dibandingkan dengan deck goki yang biasa goki nightmare yang biasa sebenernya konsistensinya sih lebih besar yang goki nightmare biasanya walaupun memang combo terbesar dari deck ini sih lebih oke daripada nightmare goblin yang biasa karena kalau nightmare goblin kan paling kalau yang kemarin di share itu kan bisa discard 4 kartu atau bisa discard 6 kartu kalau ternyata ada new space connector tapi kalau di deck ini itu lawan bakal gak bisa sama-sama sekali karena ada full power hero champion ini tapi sebenernya dari segi fleksibilitas memang lebih kecil karena sebelumnya itu butuh bener-bener armageddon knight atau vision hero vian dan disini tuh kartunya juga lebih padat ya karena kalau sebelumnya misal kayak gemlight garnetnya itu di tangan atau darlingtonnya di tangan itu kombonya bener-bener amburadu jadi gak akan bisa memanggil peronggomuniat yang full power kalau gemlight garnet di tangan sebenernya masih bisa memanggil yang full power ya si nomor 86 tapi kalau darlingtonnya ada di tangan nah itu biasanya kelar jadi harus hati-hati juga dengan menggunakan deck ini resikonya juga lumayan besar apalagi kalau kayak overtax kwaltus balisius di tangan nah itu juga kombonya bisa jadi lebih lemah daripada yang tadi dan disini sebenernya untuk menambah konsistensi mungkin sebolus juga bisa menambahkan kayak vision hero vian lebih atau mungkin kartu turbo nya juga ditambah lebih jadi sebolus itu bisa ngurangin kayak brilliant vision sama obvious core view karena dua kartu itu kalau di kompo tadi itu di searchnya bukan harus diakses dari awal jadi kartu yang harus diakses dari awal itu key kartu itu cuma armageddon knight atau vision hero vian dan juga kartu turbo boleh meronin captain boleh jump forward boleh instant vision jadi lebih baik sih perbanyak kartu-kartu itu dan kalau overtax kwaltus sebenernya yudhi berpikir memang dua itu cukup jadi seperti tadi yang yudhi bilang di kompo ya pertama panggil aja vortex kwaltus kalau lawan itu aktifin spell trap ini bisa ngacurin diri sendiri buat negat dan artinya juga bisa search lagi double evolution pill yang lain jadi next turn sebolus itu bisa menggil ultimate conductor terano yang ini monster yang super imba sekali dan untuk extra deck juga sebenernya sebolus itu bisa menggunakan lebih misal kayak kalau sebenernya gak suka topological war dragon gak pengen kartu di tangan habis seperti yang tadi bisa diganti dengan griffon jadi nanti griffonnya dipanggilnya di main deck ya di main monster zone dan link kuribohnya juga dipanggilnya belakangan jadi link kuribohnya nanti dipanggil belakangan setelah octostretch itu dipanggil menggunakan kukiri match nanti kukiri octostretch nya bakal digunakan untuk link summon link kuriboh tepat di atas dari firewall dragon jadinya firewall dragon bakal kukling dengan 2 monster dan nutup juga ya extra monster zone yang ditunjuk oleh firewall dragon jadi lawan juga sekalipun manggil monster dari extra deck itu bakal kesulitan karena griffon ini bakal menahan efek yang dipanggil dari special summon jadi harus dalam keadaan link dulu baru monster lawan yang dipanggil dari special summon itu bisa menggunakan efeknya jadi sebenernya deck nya sederhana kalau mau coba silakan link nya sudah yudhi sediakan di deskripsi di bawah ini jangan lupa juga tonton video kombo yudhi yang lain karena apalagi kalau dibandingkan dengan yang goki kemarin goki kemarin sebenernya lebih oke daripada dark cookie yang satu ini oke jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan update terbaru dari yugioh dulis indonesia bantu like dan share juga video ini terutama kepada sobat dulis yang pengen coba dalam tanda kutip membuli lawannya menggunakan number 86 yang full power oke sampai jumpa di video yudhi link nya dan jelah terus dulis indonesia selamat menikmati